Intro Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya menggelar rapat koordinasi rencana penertiban oper dimensi dan oper loot kegiatan yang dilaksanakan di Aula Lantai 2 Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya pada Senin 19 Juni 2023. Pada saat Rakor berlangsung Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya Alman Pak Pahan, beliau menyampaikan truk angkutan kayu lok boleh melewati jalan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah asalkan mengantongi izin. Namun disayangkan dalam rapat koordinasi tersebut tidak ada pelaku usaha yang hadir. Padahal kehadiran pelaku usaha dinilai sangat penting sehingga semua pihak dapat mendengar masukan dan tanggapan serta saran. Sejumlah pelaku usaha memberikan tanggapan apakah ada alat timbangan angkutan berat di Kota Palangkaraya yang bisa menimbang trak pusoh atau kendaratan berat lainnya. Sehingga diketahui bahwa angkutan tersebut melebihi kapasitas dari ketentuan angkutan jalan raya yang ada. Hal ini juga mendapat sorotan dari Kepala Intelijen Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak Provinsi Kalteng Sri Mulyanti. Kami dari Patamat Provinsi pada dasarnya sesuai dengan topoksi kita adalah memperjuangkan atau mengawal perjuangan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah dalam menyelesaikan semua permasalahannya. Pada dasarnya hari ini kita dari Patamat mendukung program pemerintah, pemerintah daerah terkait penertiban oper kapasitas atau odol terkait pengangkutan melalui jalan raya. Tentunya pemerintah seharusnya membuat sebuah program penindakan terpadu. Karena tadi disampaikan oleh Pak Gadis merasa bahwa dinas perhubungan tidak punya kapasitas untuk menindak. Makanya kami berharap supaya dibuatlah program yang koordinasi lah setiap stasi sehingga kita lah program terpadu. Lalu yang kedua, kami juga merasa prihatin dengan situasi yang selama ini terjadi di Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkeraya terkait angkutan jalan raya. Seharusnya pemerintah juga mengundang para pengusaha yang melalui jalan raya tersebut supaya bukan cuma sepihak mendengar keluhan atau laporan dari sepihak saja tetapi dari pihak pengusaha pun bisa diundang untuk duduk bersama bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut. Jangan cuma angkutan kayu tetapi juga angkutan-angkutan minyak, angkutan betubara, angkutan ada pengangkutan tiang listrik itu pun melebihi kapasitas. Kita tentu tahu para pengusaha ini adalah sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi. Mereka juga punya izin, mereka juga punya bayar pajak begitu. Jadi mohon kepada pemerintah daerah untuk hal ini, ayo sama-sama kita duduk bersama, ayo undang para pengusaha, undang-undang juga para pelanggar odol. Jangan kita hanya sendiri mengambil keputusan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Menurut pelaku usaha, angkutan jalan di Jawa dan Bali memperbolehkan semua angkutan berat melintas karena di setiap kabupaten dan kota ada memiliki alat timbang yang digunakan untuk acuan apakah alat angkutan berat yang melintas di tempat mereka apakah melebihi kapasitas angkutan atau tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga jadi dasar untuk sanksi denda dan tilang apabila terjadi pelanggaran. Dari Kota Palangkaraya, Abdul Aziz Sampit TV melaporkan. Terima kasih.